Salah satu menteri kemenak kalah era SBY yang menangani tentang dana haji Inilah orangnya yang bernama terlampir di atas Ini yang kata Ajeng yang itu tuh minta diskon Dari 11 tahun mintanya 6 tahun penjara Terus kemudian minta diskon lagi 4 tahun Berikut saya lampirkan berapa jumlah-jumlah duit yang penyelewengan-penyelewengan Pemakaian yang gak jelas ada berikut ini Nah jadi ada tadi yang komen mengenai dana haji itu mana buktinya Nah diantaranya penyelewengan uang transaksi yang gak jelas itu banyak sekali Di antaranya 275 miliar ini yang 2004 ya ketika pergantian dari Bapak Syed Akil Padahal Bapak Syed Akil dulu aman-aman aja ya lancar-lancar semua Nah 270 miliar ya Nah kembali lagi ke 2013 ke sini ya coba Nah kembali lagi tadi itu yang 2004 ya Udah mulai ya mereka ini bagaimana caranya untuk melunasi kata ini nih utang-piutang mereka ke IMF itu ya Beribu cara ya Jadi ini yang 2013nya ya sampai 2014 itu besar sekali dana haji yang ditelan oleh mereka-mereka ini Ada yang 80 triliun ya 80 triliun berikut bunganya 2,3 triliun Nah transaksi yang gak jelas aja ini 230 miliar itu yang mencurigakan Ditambah tadi yang 275,9 miliar ya Itu banyak sekali Kemudian sisa-sisa ya ini kan sisa yang tadi toh Yang 2004 tadi toh Sambungan yang tadi toh yang 2004 Nah jadi kadron-kadron semua harus tahu Nah berikut bosnya nih ceritanya nih ya Yang mengantongi uangnya sekian triliun Nah kalau yang disitu tadi 80 triliun Berikut 2,3 triliun Terus kemudian yang ini juga ada 35,2 ya Sebenarnya 35,2 triliun Bukan 35,5 aja 35,2 triliun Yang ada di US Jadi itulah ya Kadron yang